Bawakan sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman tabi indahulu Kisah yang terjadi di zaman tabi indahulu Sebuah kisah yang sangat mengerikan Sebuah kisah yang membuat hati kita merinding Kulit kita bergetar Sebuah kisah yang tentunya menjadi pelajaran yang sangat berharga Bagi kita yang hidup peninggal mereka Yang mengalami peristiwa tersebut Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qasir Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Demikian juga disinggung oleh beliau Al-Imam Al-Zahabi Dalam siar alamin nubala Demikian juga dalam kitab sejarah-sejarah islam lainnya Tentang peristiwa ini Di mana saat itu ma'ashro'al muslim rahmanu wa rahmatu ma'amullah Kota Madinah Kotanya Nabi Muhammad s.a.w Tempat Nabi Muhammad s.a.w Hijrah menuju kepadanya Tempat yang tentunya sangat dimuliakan oleh islam Tempat yang disucikan oleh Allah s.w.t namun saat terjadi peristiwa tersebut seolah-olah kota Madinah itu tidak bukan seperti kota yang disucikan kota Madinah ketika itu banjir jarak kepala penduduk kota Madinah hampir 10 ribu jiwa melayang kepalanya terpenggal semuanya kota Madinah banjir jarak bahkan lebih dari 700 sahabat baik dari kalangan muhajirin dan ansor lepas nyawanya ya seolah-olah tidak ada harganya darah sahabat ketika itu padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah merizai para sahabat Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan para sahabat demikian juga penduduk-penduduk kota Madinah pelakinya dipenggal lehernya demikian juga wanitanya dikisahkan bahwa banyak dari kalangan wanita-wanita kota Madinah itu ternodai kehormatannya direnggut kesuciannya demikian juga banyak diantara orang-orang tua demikian juga anak-anak yang ada di kota Madinah menjerit jadi kondisi kota Madinah saat itu sangat mencekam mengenaskan, mengerikan, merinding orang yang membacanya sampai as-sahabi al-jalil Abdullah bin Umar radhiallahu ta'ala anhu saking mengerikannya peristiwa tersebut itu senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala saking ngerinya peristiwa tersebut penduduk kota Madinah apa namanya istilahnya bukan hanya sejarah ditakut-takuti namun bahkan mereka sampai terbunuh padahal Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan sungguh tidak boleh seorang pun mengganggu ketenangan kota Madinah mengganggu saja tidak boleh ini penduduknya sampai di penggal mengganggu saja tidak boleh penduduknya sampai di penggal dibunuh wanita-wanitanya dinodai kehormatannya direnggut kesuciannya anak-anak menjerit Rasulullah s.a.w. bersabda jangan sekali-kali kalian mengganggu mengganggu saja tidak boleh kota Madinah atau jika kalian tetap melanggar durhata mengganggu kota Madinah nisaya Allah s.w.t akan binasakan kalian sebagaimana binasanya garam saat dilbur di dalam air kata Rasulullah s.a.w. namun ma'asyurul muslimin rahimanu wa rahimakumullah fitnah yang seperti ini musibah yang Allah s.w.t simpakan kepada penduduk kota Madinah kata para ulama itu sebenarnya hakikatnya itu kesalahan penduduk kota Madinah sendiri yang mana mereka tidak mau mengindahkan tidak mau mengindahkan ucapan para ulama tidak mau mengindahkan nasehat para ulama justru menentang nasehat para ulama nasehat para ulama nah kisah ini berawal saat Yazid bin Mu'awiyah diangkat menjadi seorang khalifah kaum muslimin menggantikan ayahnya Yazid bin Mu'awiyah menggantikan ayahnya tidak abang nama tidak berlangsung lama setelah beliau ditunjuk resmi menjadi khalifah kaum muslimin ketika itu tersebar di kalangan penduduk kota Madinah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh Yazid bin Mu'awiyah entah siapa yang pertama kali menyebarkan pokoknya tersebar luar di seluruh penduduk kota Madinah desak-desus terus dihembuskan fitnah maksudnya menghujat para menghujat penguasa saat itu Yazid bin Mu'awiyah itu pokoknya menu sehari-hari ketemu baru papasar mobilnya pasti menjelek-jelekkan Yazid bin Mu'awiyah Yazid bin Mu'awiyah apa namanya orangnya pemabuk suka mabuk-mabuan suka apa namanya main cewek suka pesta-pesta sama biduan-biduan gak pernah sholat pokoknya Yazid bin Mu'awiyah dikata-katain pokoknya setiap ada penduduk kota Madinah ketemu obrolannya seperti itu di pasar pedagang sama pembeli obrolannya seperti itu selepas sholat obrolannya seperti itu menghujat penguasa penduduk kota Madinah saat itu padahal ma'asyurah muslimin rahimani wa rahimakumullah keyakinan prinsip ahlu sunnah wal jamaah prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak menghujat penguasa sedolim apapun dia di depan masa gak boleh dalam ahlu sunnah wal jamaah prinsip ahlu sunnah wal jamaah gak boleh bukan karena kita apa namanya ingin mendapatkan apa namanya balasan dikasih uang sebesar apapun dari penguasa tidak namun ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah dari Rasulullah salallahu alaihi wasalam tidak boleh kita menceritakan aib para penguasa di depan masa walaupun berita tersebut benar gak boleh tapi kalau misalkan kita ingin nasihati kita ambil tangan penguasa apa namanya dalam kondisi sepi tidak ada seorang pun di ruangan tersebut kecuali yang menasihati pemerintahnya mungkin ada beberapa ajudan pemerintah dan seperti itu itu apa namanya tuntunan dari ahli sunnah wal jamaah gak boleh kita menyebarkan aib para penguasa di depan masa kita tulis di media sosial apapun bentuknya twitter facebook dan yang lain-lainnya gak boleh seperti itu karena fitnahnya sangat besar nanti yang ditimbulkan seperti yang terjadi pada penduduk kota madinah penduduk kota madinah saat itu pokoknya hari-harinya isinya itu cuma menghujat penguasa menceritakan aib penguasa yazid bin mu'awiyah dikatakan pemabuk yazid bin mu'awiyah dikatakan suka pekta porak sukanya foya-foya apa namanya gak pernah sholat sholatnya itu selantiasa diakhirkan kalaupun sholat sholatnya diakhirkan terus demikian sampai kondisinya parah bahkan apa namanya ada di kalangan sahabat yang sihor sahabat 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 itu sahabat yang masih muda sahabat yang masih muda itu bahkan berhasut dengan fitnah ini ikut-ikutan tapi tetap kita tidak boleh apa namanya menghujat para sahabat mereka tetap manusia biasa maksudnya seperti kita manusia terkadang salah namun kita katakan beliau salah namun memiliki memiliki keutamaan yang sangat banyak para sahabat memiliki keutamaan yang sangat banyak ada sebagian sahabat yang sihor sahabat sihor itu terjatuh terhasut dalam fitnah ini namanya Abdullah bin Hanggola Abdullah bin Hanggola terhasut dalam fitnah ini bahkan oleh penduduk kota madinah Abdullah bin Hanggola dijadikan sebagai pemimpin untuk nantinya ingin mengkudeta kudeta atau tidak Muhammad Salafi mengkudeta atau tidak mengkudeta itu menggulingkan pemerintah yang sah misalkan misalkan Jabir Jabir bin Abitakian ini pemimpin pemimpin Indonesia Raya presidennya nah antum Muhammad Salafi ingin menggulingkan menggantikan posisi secara paksa dari posisinya Jabir bin Abitakian ini namanya mengkudeta jadi Abdullah bin Hanggola dijadikan pemimpin oleh penduduk kota madinah untuk mengkudeta Yazid bin Mu'awiyah Yazid bin Mu'awiyah dan disana ada pemimpin pemimpin yang lainnya gubernur kota madinah saat itu yang statusnya atau apa namanya masih memiliki jalur masak kekerabatan kekeluargaan dengan Yazid bin Mu'awiyah jadi namanya Uthman Uthman bin Muhammad Uthman bin Muhammad ini sepupunya Yazid bin Mu'awiyah ditugasi untuk menjadi gubernur kota madinah nah gubernur kota madinah saat itu Uthman bin Muhammad apa namanya ingin memperbaiki hubungan antara penduduk kota madinah dengan penguasa sah saat itu yaitu Yazid bin Mu'awiyah akhirnya Uthman bin Muhammad membiayai beberapa tokoh kota madinah beberapa tokoh kota madinah untuk bertemu langsung dengan Yazid bin Mu'awiyah ya agar bisa saling tabayun bisa saling apa namanya saling meng-crosscheck kebenaran berita tersebut atau mungkin agar tokoh-tokoh penduduk tokoh-tokoh kota madinah tadi bisa menagah hati Yazid bin Mu'awiyah apabila beritanya benar akhirnya beberapa tokoh kota madinah diutus oleh Uthman bin Muhammad menuju kepada Yazid bin Mu'awiyah salah satu yang diutus adalah Abdullah bin Hanwala Abdullah bin Hanwala dan beberapa tokoh kota madinah yang lainnya diutus oleh Uthman bin Muhammad yang saat itu menjabat sebagai gubernur kota madinah menuju ke kota Damascus Damascus itu sekarang yang ada di Syria di Syria di kota Damascus yang saat itu menjadi pusat pemerintahan kaum muslim ini pusat pemerintahan kaum muslim ini jadi pusat pemerintahan kaum muslim ini berpindah-pindah apa namanya sesuai dengan masa kekuasaan ketika itu ketampuk siapa kekuasaan ketika itu saat di zaman tiga kulabak al-Rashidin Abu Bakar Umar dan Uthman pusat pemerintahan umat Islam berada di kota mana di kota madinah kemudian saat beralih tampuk kekhilafahan kepada sahabi al-jalil al-rizin adil talib radiyallahu ka'ala anhu pusat pemerintahan kota madinah dipindahkan pusat pemerintahan umat Islam dipindahkan dari madinah menuju kota Farhan dari madinah menuju kota mana bukan sebelahnya sampingnya apa namanya Ilyas sampingnya Kufa ya teketnya Kufa lah ibu kotanya Irak sekarang bukan sebelahnya lagi teketnya Paso Muhammad Muhammad Baghdad Salam dipindahkan kota Baghdad kota Baghdad saat itu menjadi pusat apa namanya pusat pemerintahan umat Islam saat itu dan hampir kebanyakan ulama muncul di kota Baghdad saat itu dalam pemerintahan al-rizin adil talib demikian juga amirul mu'min setelahnya para umarok setelahnya dari kalangan Bani Abbasiyyah saat kalifah dipegang ke Bani Abbasiyyah pusat pemerintahan umat Islam berada di kota Baghdad kemudian saat Bani Abbasiyyah apa namanya digantikan oleh Bani Umayyah Bani Umayyah pusat pemerintahan berpindah lagi umat Islam berpindah lagi dari kota Baghdad dipindah ke kota mana Demaskus yang saat ini ditempati oleh yang saat kisah ini ditempati oleh Yazid bin Mu'awiyah ditempati oleh Yazid bin Mu'awiyah nah beberapa topok kota Madinasi utus oleh Usman bin Muhammad menuju ke kota Madinasi nah diutus ke sana akhirnya disana tentunya sebelumnya Usman bin Muhammad sudah memberitahu kepada Yazid bin Mu'awiyah bahwa ada utusan beberapa topok kota Madinasi yang akan menemui engkau kemudian saat tiba di kota Damascus oleh Yazid bin Mu'awiyah topok-topok kota Madinasi tadi salah satunya Adil Abdullah bin Hamzullah radiyallahu ta'ala disambut dengan sangat meriah oleh Yazid bin Mu'awiyah disambut dengan sangat meriah ibaratnya kalau misalkan kita sekarang ya di dihamparkan karpet merah sebagai tanda kehormatan tamu negara resmi dimuliakan oleh Yazid bin Mu'awiyah bahkan sebagian riwayat mengatakan tidak pernah Yazid bin Mu'awiyah memuliakan seorang tamu seperti beliau saat memuliakan delegasi dari penduduk kota Madinasi benar-benar beliau muliakan tempatnya tempat penginapannya beliau berikan yang paling terbaik makanan-makanan yang disajikan kepada mereka itu yang paling baik oleh kepada utusan penduduk kota Madinasi dan saat itu apa namanya terjadi saling ramah-tamah saling apa namanya mendoakan kebaikan pokoknya omuhin suasana sangat indah suasananya sangat indah dan bahkan saat Abdullah bin Hanwholah dan beberapa papa kota Madinasi hendak pulang kembali ke kota Madinasi Yazid bin Mu'awiyah memberikan hadiah kepada Abdullah bin Hanwholah sebanyak berapa sepuluh 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 ribu dinar sepuluh sepuluh ribu dinar Abdullah bin Hanwholah diberi apa namanya diberi hadiah oleh Yazid bin Mu'awiyah banyak sepuluh ribu dinar kemarin anak terutama kelas kelas puluh mencoba menghitung berapa sih sepuluh ribu dinar bukan dinar dirham 10 ribu dirham dihitung berapa sih kalau misalkan dinominalkan dengan rupiah setelah sedikit berunding bahas-bahas kemarin berapa Aziz lupa berapa hari yang lalu Aziz Aziz kemarin berapa rupiah satu satu miliar Allah satu miliar dihitung cuma-cuma dari Yazid bin Mu'awiyah untuk Abdullah bin Hanwholah itu Abdullah bin Hanwholah bukan satu miliar kayaknya satu jirham itu nilainya 20 ribu berarti 2 miliar 2 miliar 2 miliar kan iya 2 miliar insyaallah 2 miliar diberikan kepada Abdullah bin Hanwholah kemudian pelain Abdullah bin Hanwholah masing-masingnya diberi kalau tadi 10 ribu seribu pokoknya berapa jumlahnya kemarin kita hitung kalau dinominalkan secara rupiah itu masing-masing mendapatkan 200 juta rupiah dari Yazid bin Mu'awiyah hadiah berarti buat delegasi kota Madinah namun sangat disayangkan ma'asyur muslimin rahimah wa rahmatullahi saat kembali ke kota Madinah utusan tadi yang datang menungi Yazid bin Mu'awiyah kembali bukan menceritakan kebaikan Yazid bin Mu'awiyah namun justru malah mengkompor-kompori penduduk kota Madinah untuk semakin bertekad menggulingkan pemerintahan yang sah saat itu wah ada yang bilang bukan Abdullah bin Hanfullah ada yang bilang salah satu tokohnya Abdullah bin Hanfullah sekali lagi sahabat beliau terjatuh dalam kesalahan kesalahan yang ini namun kita yakin beliau seringnya benar dalam banyak-banyak hal beliau benar dan insyaallah kesalahan beliau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun ini kita ceritakan bukan untuk mengungkit-ungkit kesalahan para sahabat bukan namun ini untuk sekali lagi agar kita bisa mengambil sisi positifnya agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini bisa mengambil pelajaran dari kisah ini ada tokoh-kotah Madinah tadi bukan Abdullah bin Hanfullah yang baru datang dari Damascus justru mengkompor-kompori orang-orang Madinah saya datang kesana yang saya lihat itu Yazid bin Mu'awiyah itu senangnya mengakhir-akhirkan waktu sholat pokoknya gak benar Yazid bin Mu'awiyah sudah lah saya bertekad terserah kalian kalian mau ikut atau tidak saya mulai hari ini melepaskan bayat dari Yazid bin Mu'awiyah sudah lagi tidak menjadi rakyatnya Yazid bin Mu'awiyah keluar dari aturan pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah yang lainnya juga ya saya dapetin Yazid bin Mu'awiyah seperti ini seperti ini saya juga lepas dari bayatnya Yazid bin Mu'awiyah penduduk kota Madinah yang sebelumnya sudah sudah marah dengan Yazid bin Mu'awiyah semakin terbakar amarahnya wah semakin menjadi jadi penduduk kota Madinah ada lagi dalam sebuah kesempatan sebagian potos kota Madinah itu mengatakan saya melepaskan bayat saya dari Yazid bin Mu'awiyah sebagaimana saya melepaskan sorban saya terus sorbannya diambil dilempar penduduk kota Madinah yang saat itu hadir ikut ngasuk wah saya juga saya juga akhirnya sorbannya dilempar dilempar ke tanah yang lainnya topok Madinah yang lainnya mengatakan saya melepaskan diri dari bayat kepada Yazid bin Mu'awiyah sebagaimana saya melepaskan sandal saya seperti ini akhirnya dia lepas sandal dilempar sandal penduduk kota Madinah yang lainnya terhasut penduduk kota Madinah yang lainnya terhasut ikut-ikutan melempar sandal dan sorban akhirnya di salah satu sudut kota Madinah saat itu tertumpuk tinggi sekali tumpukan sandal dan dan imamah sorban imamah sorban dan sebelumnya sebenarnya sudah ada mengingatkan tokoh-tokoh yang baru apa namanya pulang dari pulang dari kota Damaskus yang mereka bertanya kepada Abdullah bin Alhamdulillah sebagai pemimpin delegasi saat itu Duhai Abdullah bukankah engkau sudah diberi hadiah yang sangat besar dari Yazid bin Mu'awiyah kata Abdullah bin ini hadiah ini hadiah yang dia berikan kepada kita itu bukan saya ingin nikmati pribadi tapi hadiah yang diberikan oleh Yazid bin Mu'awiyah itu saya sumbangkan semuanya untuk seluruh pembiayaan pemberontakan kita kepada Yazid bin Mu'awiyah akhirnya semakin menjadi penduduk kota Madinah Usman bin Muhammad saat mengetahui hal tersebut beliau melaporkan kejadian ini kepada Yazid bin Mu'awiyah akhirnya Yazid bin Mu'awiyah mengutus sohabat Al-Jalil An-Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala siapa nama kunyahnya saya An-Nu'man bin Bashir Khairul 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 Anwar An-Nu'man bin Bashir siapa nama kunyahnya hadiah yang ke-6 hadiah Al-Nawawi Anak Khauzan Ishan siapa selakanya Hussain Abdullah bin Bashir An-Nu'man bin Bashir siapa nama kunyahnya Abu Abdul Rahman nama-nama siapa coba kita panya yang lainnya Muhammad Muhammad sawah siapa Muhammad nama kunyahnya An-Nu'man bin Bashir Allah Alhamdulillah misulem Zain An-Nu'man bin Bashir di zaman itu beliau termasuk sahabat yang sangat senior kibar ulama kibar saat itu al-sahabi al-kibar sahabat senior umur beliau saat itu sudah sangat tua panutan kaum muslim ini perujukan kaum kaum muslim ini beliau selai Yazid bin Mu'awiyah untuk menasihati seluruh penduduk kota Madinah akhirnya berangkat An-Nu'man bin Bashir menuju kota Madinah sesampainya di kota Madinah beliau apa namanya mengumpulkan beberapa popoh kota Madinah di kumpulkan kemudian An-Nu'man bin Bashir menasihati dohai penduduk kota Madinah jangan sekali-kali kalian melepas bayiak kalian dari Yazid bin Mu'awiyah sungguh ini adalah fitnah dan fitnah hasil akhirnya akibatnya itu sangat buruk sekali sangat mengharikan kata An-Nu'man bin Bashir terus ada salah seorang popoh kota Madinah yang menimpali ingin mendebat An-Nu'man bin Bashir duhai An-Nu'man kenapa engkau datang jauh-jauh dari kota Damaskus ke kota Madinah topoh kota Madinah tadi namanya Abdullah bin bin Muti Abdullah bin Muti pemimpin selain Abdullah bin Hanwala Abdullah bin Muti mengatakan duhai An-Nu'man bin Bashir kami sangat memuliakan engkau karena engkau seorang sahabat tapi kenapa engkau jauh-jauh dari kota Damaskus menuju kota Madinah hanya untuk memporak-porandakan soft kami hanya untuk melemahkan tekat kami yang sudah bulat jadi nasihat dianggapnya sebagai tindakan penggembosan nasihat dianggap apa namanya memecah belah dari sana padahal An-Nu'man bin Bashir ingin menasehati kemudian An-Nu'man bin Bashir mengatakan mengingatkan mengingatkan dan ini sirafat seorang mu'min mu'min sedati Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadith bersabda yang hadith ini masih dipersilisihkan oleh para ulama ada yang mengatakan waif ada yang mengatakan hasan amuhif ahadih tadi Rasulullah s.a.w. bersabda berhatilah kalian dari sirafatnya seorang mu'min karena sesungguhnya dia itu melihat memandang sebuah perkara itu berdasarkan bimbingan sehaya dari Allah s.w.t An-Nu'man bin Bashir mengingatkan Duhai Abdullah Abdullah bin Muti' seolah-olah saya melihat kota Madinah saat itu banyak kepala-kepala yang terpenggal banjir jarah banyak dari kalangan Al-Ansor yang nanti akan terbunuh dan aku seolah-olah melihat engkau wahai Abdullah lari meninggalkan para sahabat meninggalkan Al-Ansor berperang sendirian melawan fitnah tersebut pasukan yang akan menyerang kalian sedangkan engkau kabur tidak lagi memperdulikan pasukanmu nasihat terakhir dari An-Nu'man bin Bashir namun takal An-Nu'man bin Bashir melihat bahwa tidak ada tanda-tanda perdaikan dari penduduk kota Madinah maka An-Nu'man bin Bashir pun akhirnya pulang ke Damascus pernah juga sahabat yang lainnya yang juga senior kibar saat itu sahabat kibar saat itu usianya sudah tua sudah sepuh apa namanya termasuk rujukan kaum muslimin rujukan utama kaum muslimin saat itu yaitu Abdullah bin Umar radiyallahu ka'ala anhumah Abdullah bin Umar radiyallahu ka'ala anhumah datang menasihati Abdullah bin Muti beliau saat itu memang berdomisili di kota Madinah berdomisili di kota Madinah datang ke rumah Abdullah bin Muti saat datang Abdullah bin Muti mengatakan kepada pelayannya bergegaslah ambil bantal untuk tempat duduk Abdullah bin Muti eh untuk tempat duduk Abdullah bin Umar tempat duduknya Abdullah bin Umar namun dengan tegas Abdullah bin Umar mengatakan tidak saya datang kesini itu bukan untuk duduk-duduk aku datang kesini ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang maknanya barang siapa yang melepas bayi ad maka seolah-olah dia barang siapa yang dia melepaskan bayi ad dari penguasa maka dia mati apabila dia mati seperti meninggal kaum jahiliyah maka maizatal jahiliyah barang siapa yang meninggalkan bayi ad melepas bayi ad dari pemerintah yang maka dia seolah-olah mati seperti meninggalnya kaum jahiliyah teguran keras dari Rasulullah s.a.w. teguran keras dari Rasulullah s.a.w. namun Abdullah bin Muti terus mendebat Abdullah bin Umar akhirnya Abdullah bin Umar sudah lah aku sudah menasihati kalian terserah urusan kalian kata Abdullah bin Umar namun Abdullah bin Umar tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin keluarga tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala keluarga beliau kumpulkan keluarga beliau semuanya istri-istri beliau anak-anak beliau cucu-cucu beliau semua keluarga besar beliau beliau kumpulkan beliau kumpulkan kemudian dia Abdullah bin Umar mengatakan aku ingin menyampaikan kepada kalian sebuah hadis yang kurang lebih maknanya apa namanya barang siapa yang mengkhianati seseorang barang siapa yang mengkhianati seseorang maka nanti akan dibanggitkan oleh Allah s.w.t di hari akhir dengan membawa sebuah bendera tulisan dalam bendera tersebut ini adalah pengkhianat ini adalah pengkhianat kurang lebih makna hadisnya seperti itu kemudian Abdullah bin Umar mengatakan dan tidak ada sebuah pengkhianatan yang lebih besar setelah pengkhianatan kepada Allah s.w.t kecuali apabila seseorang mengkhianati pemimpinnya sendiri mengkhianati pemimpinnya sendiri dan kata Abdullah bin Umar dengan tegas dan saya tidak mau tahu tidak boleh ada seorang pun keluarga dari Abdullah bin Umar yang ikut melepaskan diri dari bayi kepada Yazid bin Muawiyah dan saya tidak mau tahu ada seorang keluarga dari Abdullah bin Umar yang ikut memberontak kepada Yazid bin Muawiyah kata Abdullah bin Umar sebagai bentuk nasihat tadi beliau sudah menasihati apa namanya pemimpin pemberontakan dan sekarang Abdullah bin Umar menasihati seluruh keluarganya tidak ada yang boleh melepaskan diri dari bayi kepada Yazid bin Muawiyah kemudian Abdullah bin Umar saat beliau ingin mencari apa namanya mencari legalisir mencari fatwa tentang pembolehan pemberontakan kepada Yazid bin Muawiyah dia tidak capat-capat karena memang itu bukan tuntunan dari para salah pemberontakan kepada para penguasa tidak capat-capat akhirnya Abdullah bin Mutiq dan beberapa kawannya itu mendatangi salah seorang ulama kibar saat itu ulama yang juga menjadi rujukan umat saat itu yaitu Muhammad bin Hanafiah Muhammad bin Hanafiah putra dari Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dan Muhammad bin Hanafiah ini termasuk dari Ahlul Bayt termasuk dari Ahlul Bayt akhirnya Abdullah bin Mutiq mendatangi Muhammad bin Hanafiah ingin mengkompor-kompori Muhammad bin Hanafiah Duhai Muhammad tidakkah kau melihat Yazid bin Muawiyah itu orangnya pemabuk suka pesta-pesta suka apa namanya ya berfoya-foya mengakhir-akhirkan waktu sholat dan terus disebutkan kejelekan-kejelekan Yazid bin Muawiyah kata Muhammad bin Hanafiah mencoba menenangkan tenang dulu tenang kalian sudah tabayun belum kalian sudah mencoba cek beritanya belum kata Abdullah bin Mutiq Abdullah bin Mutiq ini tidak ikut rombongan delegasi tadi yang pertama lagi ke Kota Jamaskus kata Abdullah bin Mutiq walaupun saya tidak melihat walaupun saya tidak melihat saya yakin kebenaran berita tersebut maka Muhammad bin Hanafiah menjawab menimpalin tidak seperti itu umat Islam berprinsip umat Islam berprinsip saat dia ingin menuduh seseorang dia pastikan dulu kebenarannya dia kumpulkan bukti-buktinya dia tanya saksi-saksinya tidak seperti itu tuntunan umat Islam bahkan saya pernah menemui Yazid bin Muawiyah secara langsung kata Muhammad bin Hanafiah saya pernah menemui Yazid bin Muawiyah secara langsung bahkan saya di dekatkan maksudnya dekatkan posisinya terdukannya oleh Yazid bin Muawiyah diistimewakan sebagai tamu oleh Yazid bin Muawiyah dimuliakan siapa namanya Muhammad bin Hanafiah kata Muhammad bin Hanafiah Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.